Perang total lawan pandemi virus corona. Pemerintah daerah siap menyatakan genderang perang melawan COVID-19. Usai sudah polemik lockdown dan tidak lockdown. Fokus pemerintah saat ini untuk mencegah penyebaran corona bagaimanapun caranya. Bila sekarang ada kebijakan untuk bekerja dari rumah, maka bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadat juga di rumah. Lampu kuning sudah cukup terang tatkala korban dan kasus positif virus corona kian bertambah. Per 18 Maret 2020, mortality rate Indonesia bahkan sudah mencapai 8,3 persen, jauh di atas Cina sebesar 3,8 persen. Sosial distancing bukan jadi kebijakan semata, namun kesadaran masyarakat untuk dengan sadar melakukannya demi lawan corona. Untuk mempersiapkan masyarakat, untuk betul-betul bisa mengendalikan dirinya sendiri. Anak-anak suka begitu. Kita suruh online di rumah, ya memang di rumah untuk belajar. Kesadaran yang terbentuk akan sempurna dengan diiringi infrastruktur yang mumpuni, tidak boleh main-main, protokol air darurat harus disiapkan. Kalau suatu hari masih butuh, maka kita akan deklarasikan seluruh ruang perawatan di rumah sakit Hasan Sadikin itu akan menjadi rumah sakit khusus COVID. Sehingga kita distribusikan semua pasien yang non-COVID ke rumah sakit lain. Pemerintah sudah menyiapkan 277 rumah sakit rujukan corona, 109 rumah sakit milik TNI, 53 rumah sakit milik Polri, dan 65 rumah sakit milik BUMN. Pertanyaannya bukan tertuju pada apakah akan cukup semua fasilitas tersebut. Namun kesadaran kita sebagai umat manusia yang beradam bahwa menjaga penyebaran itu menjadi vital. Maka dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, Pemprov Jawa Timur mendorong seluruh pemerintah dan kota untuk segera melakukan pembatasan sampai dengan menutup operasional bidang usaha hiburan malam yang biasanya banyak dihadiri oleh masyarakat, apakah itu klub malam, diskotik, dan karaoke. Semua langkah telah diupayakan pemerintah. Sekarang tinggal kita sebagai individu harus sadar dan yakin bahwa Indonesia siap lawan corona. Terima kasih telah menonton!